Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pekerjaan online dalam seri pekerjaan di bisnis online Yang kita akan bahas pertama adalah penulis konten Ini adalah seri bidang pekerjaan dalam bisnis online Dimana perkembangan digital sekarang ini tidak menutup kemungkinan membuat peluang mengguliti banyak bidang di dalam bisnis juga semakin banyak Di era inilah kaum muda atau generasi milenial mulai mampu menunjukkan tarinya Banyak kegiatan yang dikerjakan oleh pemuda di zaman ini yang mampu menghasilkan poni-poni uang Bahkan 10 atau 20 tahun yang lalu agak sulit menangkap bahwa hobi game, cerita, tutorial, dan banyak kegiatan lainnya Bisa dijadikan sebagai cara menjadi sebuah profesi yang benar-benar menghasilkan Untuk itulah topik pekerjaan online akan diangkat dalam video ini ke depannya Insya Allah Hal yang pertama yang kita bahas adalah tentang penulis konten Kembali di era digital Seperti sekarang ini, kita melihat bahwa teks dan gambar menjadi media informasi yang amat berharga Hampir semua produk yang dipasar melalui teknologi digital memerlukan dukungan kata-kata yang powerful dan mampu menarik minat membaca Sekarang pertanyaan adalah Apakah Anda memiliki minat dalam dunia penulisan? Bila Anda merasa tidak memiliki minat di dunia penulisan? Bukan wartawan atau penulis terkenal? Setidaknya bila Anda suka kegiatan seperti menulis terutama blog Atau sekedar suka memposting foto di Facebook, Instagram, atau Twitter Lalu menyertakan satu atau dua paragraf di postingan tersebut Setidaknya Anda masuk kategori ini Anda termasuk orang yang berbakat menjadi seorang penulis konten berbakat Begitulah yang terjadi pada Christy Hines Ia seorang blogger di bidang marketing di tahun 2008 Ia banyak menulis untuk diterbitkan pada media populer online Seperti social media examiner, search engine journal, dan search engine watch Kelamaan, Christy dipercaya menangai klien kelas atas Dan merupakan perusahaan top global seperti digital marketer, freshbooks, hotspot, america express, dan lain-lain Dari tulisannya, ia memiliki banyak follower di Facebook dan media sosial lainnya Bahkan setiap tulisannya dihargai seribu dolar Wow Apa kunci dari kuncian Christy Hines? Mari kita ulas lebih lanjut Sebelum Anda menjadi seorang penulis handal Ada baiknya kita mempersiapkan diri dan memantaskan diri menjadi seorang penulis konten profesional Pertama, kenali apa kelebihan kalian Terutama di bidang tulis-menulis Lihat bagaimana teman di sekitar Anda menyukai gaya tulisan Anda Topik yang Anda bahas Sampai berapa banyak yang melihat apa yang Anda posting Terlebih, bila Anda mampu menulis dengan perasaan senang, riang, tanpa beban, apalagi produktif Banyak orang yang menjadikan menulis sebagai beban Bila Anda berhasil dalam tantangan ini, Anda dapat terus meningkatkan kualitas dari tulisan Anda Kedua, mulailah membuat blog Anda sendiri Bergabunglah dengan komunitas para blogger Buatlah blog Anda sendiri Lebih baik lagi dengan extensi.com, .net, dan sebagainya Bila belum mampu, Anda dapat membuat blog dari blogger open source Seperti Blogspot, Wix, Webly, dan sebagainya Saya sendiri belajar secara autodidak Membuat payment.com, membuat tulisan saya di sana Cara membuat website seperti ini mudah kok, banyak cara membuatnya Atau Anda dapat melihat dari channel Youtube ini bagaimana saya membuatnya Ketiga, promosikan tulisan yang Anda buat Tidak ada tulisan yang sempurna, semua pasti ada kekurangan Sarankan tulisan Anda pada teman-teman Anda di sosial media Minta tolong teman dekat Anda untuk membacanya dan meminta Anda memberikan masukan Kristi Hina sendiri membuka setiap sosial media yang terus berkembang Agar tulisannya bisa beliau sebarkan secara lebih masif Bisa dibaca banyak orang, sosial media sendiri memang sangat efektif Karena sampir setiap hari akan dibuka oleh banyak pengguna di seluruh dunia Sosial media sendiri, Anda akan mendapatkan banyak feedback seperti likes, komen, sampai follow Keempat, pelajari bagaimana SEO bekerja SEO adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization Yaitu cara bagaimana sebuah website dapat berada di peringkat pertama pencarian Google Apa yang akan Anda buka ketika pertama kali Anda ingin mencari informasi saat ini? Jawabannya, pastilah Google Itu untuk saat ini Nah, tulisan yang telah kalian buat itu otomatis akan diranking oleh Google ketika tulisan Anda pertama kali Anda buat Tulisan Anda ini akan diranking oleh Google sesuai dengan siapa Anda dipandang oleh Google Hanya saja Google ini tidak mengenal orang seperti Anda mengenal seorang Google mengenal orang dari kata-kata yang Anda posisikan di Google Jadi, walaupun tulisan Anda sudah bagus Tapi kalau Anda menurut Google komposisinya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Google Otomatis ranking Anda tidak akan signifikan di Google Ya, kalau tulisan Anda tidak masuk ke ranking pertama Google atau top rank Akan sulit tulisan Anda dibaca oleh orang Sebab ratusan juta blog yang disari Google dalam sekali pencarian mesin pencari ini Jadi sayang juga ya, kalau tulisan Anda sudah bagus tapi jarang yang baca Setidaknya bila Anda belum menjadi seorang alis CEO Dan belum mampu meningkatkan blog Anda di pencarian blog Anda dapat untuk memulai menguasai satu topik bidang secara spesifik Orang akan lebih senang membaca tulisan orang yang membahas satu topik spesifik dibandingkan dengan banyak topik Belajaran membuat judul tulisan Anda e-catching sehingga mengundang orang untuk membaca Buatlah tulisan ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca Anda Buatlah tulisan Anda menjadi tulisan yang informatif sehingga membuat orang yang membaca tulisan Anda mendapatkan wawasan baru dari tulisan Anda Kalau Anda sudah berniat untuk menjadi penulis konten sosial seperti KS3Dness Ada baiknya Anda mulai menawarkan tulisan Anda pada website berikut Di antaranya upworks, contentwriters.com, www.lnc.com Atau website lokal seperti SosiaGo Di mana Anda dapat menawarkan tarik tulisan Anda di sana Dan tentu modal Anda agar orang lain memilih meminta tolong pembuatan kontennya pada Anda adalah blog yang sudah Anda buat dan Anda kelola Menjadi seorang penulis memang membuka banyak peluang lainnya seperti menjadi seorang penulis buku, menjadi copywriter untuk produk yang dipasarkan, membuat banyak peluang pertemanan, sampai pada menjadi peninggalan berharga untuk generasi anak cucu kita ke depan Selamat mencoba untuk menjadi seorang penulis konten Terima kasih